Hai re assalamualaikum welcome back to my channel di video kali ini aku mau bikin ya bakso sapi super isinya urat-urat nih tuh tuh mantep bener dah dan ini bikinnya di rumah jadi buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahannya keep on watching sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terima kasih nah ini ada urat-urat ya urat-urat sapi yang sudah aku giling nanti ini untuk bahan isiannya ditumis dengan bawang putih ini urat-urat sapinya 200 gram terus bawang putihnya satu siung bawang putih tapi bawang putih yang besar ya terus untuk adonan bakso nya bakso sapinya ini ada 600 gram daging sapi nih daging sapi ya terus ada 250 gram tepung tapioca tepung tapioca nya terus ini ada tiga siung bawang putih BTW ini bawang putihnya besar-besar semua ya BTW Hai tiga siung bawang putih 3 siung bawang putih yang diiris-iris jadi bawang goreng 4 siung bawang merah yang diiris-iris jadi bawang goreng 1 butir telur ayam 3 per 4 sendok makan garam halus setengah sendok makan penyedap rasa seperempat sendok makan lada bubuk seperempat sendok makan kaldu bubuk setengah sendok makan baking powder ini ada 100 gram es batu Oke sekarang aku mau tumis ininya dulu isiannya dulu buat nanti isian bakso uratnya langsung aja kita tumis satu siung bawang putih mungkin kalau bawang putihnya agak enggak kecil ukurannya ucapannya dua ya satunya tinggi harum kalau udah harum langsung aja kita masukin daging sapi yang sudah dicincang tadi alias daging sapi gilingnya ini bagian urat-uratnya ya nah ini langsung aja kita bumbuin sampai melalui bubuk sapi lada bubuk penyedap rasa sama barang oke langsung kita masak sampai matang sampai matang ya oke ini dagingnya udah matang ya batang kita pindah ke wadah yang lain lanjut bikin adonan bakso nya Oke langsung aja kita bikin ya adonan bakso nya kita masukkan bawang putih dan juga bawang putih goreng dan bawang merah goreng kita masukin semuanya terus juga ada garam kaldu bubuk merica bubuk dan juga penyedap kita masukin juga masukin STTP dan baking powder masuk juga ada telur ayam aku pakai telur ayam butuh terus kita masukin es batu es batunya juga kita masukin Oke sama sekarang kita masukin daging sapinya kalau enggak cukup nanti kita lanjut di chopper dua kali ya temes batu ada daging juga Oke sekarang kita chopper dulu karena wadahnya enggak cukup ya bismillahirrohmanirrohim Oke ini dagingnya udah aku chopper ya sekarang aku mau pindahin ke wadah yang lain dulu nah ini yang sudah di blender tadi daging-dagingnya itu sekarang mau aku campurin pindahin dengan tepung tapioca ini aku nyampurnya di dalam chopper ya biar lebih nyampur biar lebih bagus hasilnya ini aku kasih air es kita tutup bismillahirrohmanirrohim nah ini adonan bakso nya udah siap ya udah ready sekarang aku mau bikin bakso isi tumisan daging urat nah ini aku mau bikin bakso uratnya dulu ya ini aku sediain plastik ukuran setengah kiloan bebas sih plastiknya ukurannya kalau yang ukuran lebih besar lebih gampang lagi lebih enak buat nyatanya ini aku olesi dengan minyak goreng ya tujuannya biar si adonan bakso nya tuh enggak lengket kita olesi dulu dengan minyak goreng kalau udah iya kelihatan enggak sih kita ambil adonan bakso secukupnya aku ambil kurang lebih satu sendok makan segini ya aku ambil adonan bakso nya terus setelah itu nih udah kaji kita pipihkan dengan sendok yang sudah kita pakai buat ambil minyak goreng tadi kayak gini kita kayak buat apa namanya tingkaran gitu yang bagian tengahnya kalau bisa dibuat agak tebal ya yang pipis bagian pinggirannya biar enggak mudah pecah basonya Nah kalau udah kayak gini kita ambil tumisan daging urat yang sudah kita masak tadi kita ambil secukupnya ini aku pakai satu sendok makan terus setelah itu kita rapatkan bagian pinggirnya kita rapet-rapetin kayak gini kita temukan antara satu dengan yang lainnya nah kayak gini pokoknya kita rapet-rapetin aja nah tinggal sekarang membentuk bulatan kalau membentuk bulatan kita tinggal di kayak digoyang-goyangkan gitu plastiknya ini ya tinggal kita giniin aja nah nggak harus 100% bulat nggak apa-apa ya cukup kayak gini aja kalau udah kiranya udah lumayan bulat langsung aja kita masukin ke dalam pancinya Oke satu basura sudah jadi gampang kan bikinnya tuh kita ulangi lagi sampai bikin bakso uratnya itu urat tumisan seri tidak bikin lagi sampai tumisan uratnya itu habis nih bakso yang isi tumisan urat Oh mantep noh gede-gede wuuhu mantep sekali ini tinggal nyata bakso yang kecil-kecilnya aja tunggu sampai mateng dulu karena masih banyak yang belum mengapung biar sekalian nanti ngangkatnya nah ini bakso yang besar-besar udah banyak yang mateng jadi aku mau tiriskan dulu kita ambil yang besar-besar ya wuuhu mantep betul mantul mantep betul ini meskipun bikin di rumah tetap bisa jadi cantik dan bagus-bagus ya basonya ya tuh ini jadi berapa nih jadi delapan yang besar-besar nih yang besar-besar nih nah ini tinggal nyetak yang kecil-kecil ya kita nyetak yang kecil-kecil ini rasanya mantep ini nah ini bakso yang kecil-kecilnya udah mateng nih kayak gini sekarang kita tiriskan aku mau lanjut bikin kuahnya wuuhu mantep dah nah ini langsung lanjut bikin kuah bumbunya ini ada 10 siung bawang putih sama 3 siung bawang merah kita goreng dulu sampai layu ya gorengnya sampai layu goreng dulu gorengnya nggak usah terlalu ngering cuma sampai layu aja nah ini cukup langsung aku matikan kompornya sekarang langsung kita ulek sampai halus di ulek sampai halus oke rek barusan airin sudah mendidih ya tadi lupa nggak terikot terus habis itu ini aku masukin kaki sapi sum-sum ya alias tulang sum-sum nih aku masukin ke dalam kuah biar lebih mantep kuahnya nih ya terus habis itu sekarang kita masukin bumbu yang sudah diharuskan tadi oke ini langsung aja aku masukin bumbunya iya kita masukin bumbunya ke dalam uh mantep ini baunya jelas btw ini bumbu sudah turun-temurun dari orangtuaku jualan basuh ini langsung kita masukin irisan daun bawang biar semakin mantep juga ada merica bubuk ya ya kuahnya kita kasih merica bubuk kaldu bubuk yang rasa sapi kita kasih garam garam garamnya sesuai selera ya terus juga penyidap rasa opsional penyidap rasa mau dikasih atau enggak tapi aku lebih suka dikasih penyidap rasa jadi lebih mantep kita aduk bubuk baunya beneran deh serius enak pol lagi baunya hmm wangi wanginya wangi bening ya nih wanginya bening aku icip dulu ah mantep dah sip nah ini tinggal kita sajikan ini aku pakai mie soun kita kasih seledri ini kita ambil basuhnya hmm bau uangnya menggoda sekali nih ini basuhnya ya sama basuh kecilnya aku mau ambil 3 aja kan tuh basuhnya udah besar sekali hmm 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 enak sekali ini mantap ini kalau kuahnya terserah banyak sedikitnya terserah kalian ya terus tinggal ditambahin saus tomat kita kasih saus tomat ya uh mantap ini dah kita kasih saus tomat oke cukup kasih kecap manis kasih kecap manis sedikit sendok garpunya sambelnya jangan lupa sambelnya hu 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 ini kita aduk dulu hmm mantep bener dah ini dah aduh aduh ngiler-ngiler aku wow sip kita belah bakso uratnya oh widi 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 ini oh ya Allah hmm ini usip usip oh sip oh mantep dah tuh ini rek bakso nya udah ready aku mau icip dulu ya pertama aku mau icip kuahnya dulu bismillahirrahmanirrahim hmm mantep dah sip aku mau coba bakso uratnya ya kok ngeblur ngeblur terus ini kamera nih nih bakso uratnya nih uh banyak urat-uratnya nih nih uratnya ini banyak nih ya aku icip dulu hmm hmm mantep bener dah hmm oke sekian dulu ya bikin bakso urat pakai daging sapi super buat kalian yang penasaran langsung aja diikutin resepnya terima kasih udah nonton kalau kalian suka jangan lupa untuk di like komen dan subscribe thanks for watching bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh